Intro Kosongnya kegiatan training terkait pendalaman nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda ditindaklanjuti dengan pembentukan badan pembinaan ideologi Pancasila atau BPIP oleh pemerintah Salah satu kegiatan BPIP adalah memberikan ajakan dan pemahaman kepada masyarakat untuk membumikan kembali Pancasila sebagai dasar negara di masyarakat hingga ke pelosok daerah Kegiatan pertama kali BPIP di Kabupaten Kuningan difasilitasi anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB Yanwar Prihatin bertempat di Aula Gedung IPI Kabupaten Kuningan hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Hadir sebagai narasumber staf khusus ketua Dewan Pengarah BPUP Diakian Sosialisasi tentang Pancasila dalam bentuk yang lain yang mungkin Yang penyelenggara ini sebetulnya badan pembinaan ideologi Pancasila Ini satu institusi negara yang berada di bawah tanggung jawab presiden langsung Mungkin Anda pernah ingat zaman dulu ada istilah presiden Mesti kurang lebih seperti itu meskipun tidak persis sama Karena beda, apa beda Bukan ya Tapi kira-kira begitu Jadi ini kerjasama antara BPIP dengan Komisi 2 DPR RI Ini usah yang harus kita pilih Ini penting karena kita tahu situasi hari ini Pancasila kan harus disusul Jadi hari ini pulang, bukan pulang di seminar, bukan pulang di seminar, bukan pulang Kita koordinasikan dengan seluruh stakeholder Kalau ngomong Pancasila kan ini cuma piang Dengan pihak sekolah, pihak kampung Tadi BPIP sendiri sudah komunikasi dengan Apa, di set pendidikan Dan sudah komunikasi untuk memungkinkan bagaimana Dalam kurikulum sekolah Ada pengajaran tulang soal Pancasila Kalau ini segmennya pemuda mahasiswa Kalau ini pemuda mahasiswa segmennya Ini OKP juga ada ya Artinya, tapi artinya pemuda Kenapa ya, karena mereka semuanya lompat paling tepat Sementara ini baru di kuningan mungkin nanti di Ciamis dan Pancas Dengan sekitar seratusan peserta berasal dari berbagai OKP, ORMAS, mahasiswa dan masyarakat umum Dalam pemaparannya BPIP mengungkapkan bahwa Pancasila senantiasa hadir untuk menjawab semua tantangan dan permasalahan yang timbul di masyarakat Terkait ideologi, sosial, politik, ekonomi dan berbagai sendi kehidupan di masyarakat BPIP sebagai badan yang diamanahi untuk melakukan pembinaan ke Pancasilaan Dihadapkan pada kondisi jaman yang penuh rongrongan terhadap Pancasila Saat ini banyak konten yang dihempuskan pihak tidak bertanggung jawab Yang bisa merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Ia mengatakan bahwa semua pihak harus ikut serta membangun ulang hubungan intensif Terutama stakeholder di daerah untuk tetap membumikan Pancasila sebagai dasar negara Supaya sosialisasi Pancasila lebih masif, intensif di masyarakat Yanwar juga berharap agar nilai-nilai Pancasila bisa disisipkan dalam materi tausiah alim ulama Agar pesan Pancasila mudah sampai kepada masyarakat Karena sosok ulama bisa menjadi panutan lagi masyarakat Danang Subarnas dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Mengabarkan untuk kuninganreligi.com Sampai jumpa di video selanjutnya